selamat menikmati Assalamualaikum Wr Wb Selamat sejahtera Om Swastiastu Eh microphone miniku disitu Jangan-jangan kalian gak denger Assalamualaikum Wr Wb Selamat sejahtera Om Swastiastu Nama budaya Hai 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 Apa kabar cucokers Apa kabar hari ini Semoga kalian semuanya lagi dalam keadaan sehat Lagi dalam keadaan baik-baik saja Terus kemudian lagi dalam keadaan bahagia Ya saya doakan semuanya bahagia Setiap detik, setiap menit Pokoknya kita tuh harus hidup benar-benar seperti There will be no tomorrow Ya kan Jadi setiap hari itu kita harus berpikir Hidup itu sepertinya tidak ada hari esok Jadi kita selalu akan melakukan hal yang terbaik Hari ini ketika kita lagi punya kesempatan Begitu Oke baiklah Karena kemarin itu saya sudah Apa ya Bikin satu episode full penuh gitu Dan juga Pernah kehilangan video yang sudah saya bikin panjang Akhirnya kemarin itu saya bikin lagi Dengan outfit yang pakai baju biru itu Saya juga sekalian bikin yang panjang Begitu supaya nanti kalau misalnya tinggal upload Upload aja gitu Tiba-tiba Mandilah lah Kok bisa hilang lagi? Maksudnya gue gak ngerti kenapa Apakah handphone saya yang sudah harus dilem Biru alias dilem Paranganti yang baru Saya tidak tahu kenapa Tapi yang jelas Hari ini saya kehilangan video lagi Jadi saya harus Bikin video lagi Ngerekam lagi Oke Anyway Kalian pasti sudah sangat tidak sabar Untuk mendengarkan cerita kelanjutannya Dan tidak mau mendengarkan Bahasa-bahasi busuk saya ini Baiklah Kalau begitu saya langsung aja lanjutkan ceritanya Ini dia Episode titik nol Episode yang ke Tiga Jadi ketika di episode sebelumnya Saya cuma dibayar 400 ribu Dan ditambah 100 ribu Untuk uang taksi Disitu aku berpikir bahwa No A no It's a no Saya tidak akan pernah mau melakukan lagi Karena saya tidak mau Melakukan itu sendirian gitu Kalau dulu kan selama aku di Singapura Sama di Kuala Lumpur Pada saat itu kan Mas Rian selalu Menemani aku gitu Maksudnya kita bertiga terus gitu Kalau misalkan ada Apa namanya Customer apa segala macem Tapi di Bali Itu benar-benar Saya baru merasakan Fight sendirian Itu Benar-benar tidak profesional Di awal saya tidak ada yang kayaknya Tawar-tawar harga Terus kemudian saya juga tidak tahu Ini sebenarnya Karena saya kan tadinya Ditawari sama waiter Di salah satu bar itu Apakah nanti saya harus kasih ke dia juga Karena saya kan kenal sama dia Nanti kalau misalnya saya ke bar Itu dia minta bala-bala Apa tidak Soalnya dia udah bilang Eh bala-bala loh ya Bala-bala gitu Jadi aduh Aduh Akhirnya setelah satu minggu itu Saya sudah benar-benar kayak No 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 Saya tidak mau melakukan lagi Oke Enough Aku akan cari kerja yang benar-benar kerja gitu Karena uang yang cuma 500 ribu itu Ternyata bukan hanya tidak cukup untuk makan Tapi tidak cukup untuk segalanya Saya tidak bisa nyicil siapapun pada saat itu Jadi Aku tetap masih hidupnya kucing-kucingan Arus apa namanya Kayak menghindar dari Semua orang-orang yang lagi mau nagih pada saat itu Jadi pada saat itu Uang itu habis Hanya dipakai untuk makan aja satu minggu gitu Dan akhirnya Karena memang si Jijin sudah mengacem dari minggu yang lalu Bahwa Kalau misalkan saya tidak bisa bayar itu uang Apa namanya hutang pada saat minggu itu Dia akan ke kosku Dia akan ambil dan cita semua barang-barangku Disitu aku tambah stres Oh my god Terus tiba-tiba saya dapat whatsapp dari Daniel Bilang Eh si Jijin dimana main sini katanya Si Daplun baru nyewa apartemen katanya Jadi si Daplun itu kan Teman baiknya si Daniel Mereka tuh baru nyewa apartemen Mau tinggal berdua si Daniel Sama si Daplun Cuman memang Daplun yang nyewain si Daniel tuh ya Ya seperti yang saya bilang bahwa si Apa namanya si Daplun ini Ternyata sahabat banget sama Daniel Jadi kalau Daplun pergi kemana Atau mau tinggal dimana Si Daniel itu tetap ikut sama si Daplun gitu Dia katanya baru nyewa apartemen sini pada main gitu Akhirnya saya whatsapp si Jono Aku whatsapp si Blakong Eh itu si Daplun katanya baru Apa namanya Baru sewa apartemen Main yuk aku bilang gitu Dan pada saat itu aku berpikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa kabur dari si Jijin gitu Paling tidak bisa menghindar dari si Jijin Kalau misalkan dia datang ke kosku untuk nyita barang-barangku gitu Terus akhirnya saya main ke apartemennya Daplun Aku ajak Jono dan juga Blakong pada saat itu Nah di apartemen itu kan pada saat itu si Daplun cuma tinggal sama si Daniel aja Biasanya kalau misalkan bulenya Daplun ke Indonesia Baru kita badang gak main kesitu Tapi kalau misalkan dia lagi sendirian Bulenya lagi di luar negeri Kita bisa ngumpul-ngumpul disitu gitu Dan pada saat itu ya di apartemen itu Karena kita adalah apa namanya teman-teman yang rame Jadi kita bermain apapun disitu ya Bermain segala macem Langrumpi A sampai Z segala macem pada saat itu Akhirnya kita tidur disitu di apartemen disitu Dan aku pikir kayak ah ini kesempatan banget aku bisa lari untuk tidak ketemu sama si Didin gitu Padahal aku seharian itu udah di whatsapp sama Didin Ditelepon apa segala macem Tapi saya tidak mau angkat sama sekali Akhirnya di apartemen itu kita menginap disitu barang-barang Blakong, Jono, Daniel dan Daplun kita semua ada disitu gitu Di antara teman-teman tuh aku tuh termasuk yang vocal banget Maksudnya sangat cerewet Terus kemudian pikirannya tuh kayak pengennya menang sendiri Mereka juga tau semua itu gitu Cuman sepertinya mereka kayak menghormati aku Tapi buat lucu-lucuan aja Paling tidak apa ya Apapun yang aku katakan mereka tuh kayak akan dengerin Karena memang saya tuh cerewet banget Dibanding mereka kayak beradu argumen sama saya Mereka mending kayak Ya just go with the flow gitu Aku termasuk yang bener-bener cerewet diantara teman-temanku gitu Dan perasaan itu sepertinya sudah tidak terasa Sudah jam 2 pagi gitu Udah ngantuk banget Atau segala macem Si Jono Dia tuh udah ngantuk banget Aku tau si Jono kan diantara kita itu yang paling ngantukan banget Karena apa namanya Ya dia suka banget tidur Akhirnya dia sangat ngantuk Ngantuk banget Akhirnya aku punya ide Aku punya ide Pada saat itu sangat gila Jadi kalau di apartemen itu kan ada 2 ruangan Ruangan utama yang buat Ada kasur buat tidurnya si Dablon Karena itu adalah dia yang nyewa Terus ada 1 ruangan tuh di ruangan TV gitu Jadi aku Belakong dan juga Daniel Dan juga Jono Harusnya tidur di ruangan Ruang tamu itu gitu Nah pada saat itu Si Dablon tuh Orangnya kan baik banget ya Kalau misalkan ada yang ngantuk Udah lah gak apa-apa Tidur di kasur aja katanya Tidur di sana aja gitu Nah si Jono ngantuk duluan Karena pada saat itu si Jono kan ngantukan banget Dia udah ngantuk banget Gak bisa tertahan Akhirnya Jono itu masuk ke kamar itu Dia tidur di dalam Terus aku punya ide gila pada saat itu Pagi-pagi itu Maksudnya jam 2 pagi Aku bilang gini Oke semuanya Ada di ruang TV ini Jangan sama sekali kalian masuk ke dalam kamar ya Oke Jangan ada yang masuk ke dalam kamar Jadi dari ruang TV ke ruang kamar itu Cuman dibatasi dengan pintu sliding door gitu loh Cuman di sliding begitu Tapi itu pintunya juga bukan pintu kacah Jadi kalau misalkan Tidur ya gak kelihatan Terus aku bilang Dablon Ayo ikut ke kamar Aku bilang gitu Jadi aku Aku paksa dablon untuk ikut ke kamar Terus Aku kunci kamarnya Karena di dalam kan si Jono udah tidur tuh kan Terus kemudian aku tutup pintunya Kalian jangan sampai Ikut-ikut masuk ya Terus aku kunci dari dalam Disitulah ide gila aku muncul Oh my god Karena memang saya kan tidak ada Apa namanya Ketertarikan sama si Dablon ya Cuman aku bilang Si Jono ini sepertinya tertarik sama Dablon Karena apa Si Jono itu Tipenya adalah seperti Dablon Tipe-tipenya si Jono itu Suka banget Yang badannya sekel apa segala macam Kayak Dablon Terus disitulah aku mencoba Untuk merealisasikan Keinginannya Jono Yang selama ini terpendam Sepertinya aku Tahu bahwa si Jono itu Menyimpan suka sama si Dablon Sementara aku kan Memang benar-benar Kayak teman aja gitu Sama si Sama si Dablon Terus pada saat itu Aku bilang sama si Dablon Oke buka semuanya Gue gak ngerti pada saat itu Aku sangat bosi banget Kayak ngebosi gitu loh Kayak Pokoknya Aku punya karakter yang Tidak begitu bagus gitu Maksudnya Kayak semua orang Harus mengikuti aturanku gitu That is not good gitu Oke Tapi dia bilang Oke aku mau Tapi syaratnya Kamu rangsang aku katanya Oke tenang aja Aku bantu dia rangsang Aku pegang dia Apa segala macam Oke sudah Dia sudah berdiri Terus sih Gue gak ngerti si Jono itu Sebenernya apura-pura tidur Apa benar-benar tidur Sepertinya dia tahu Perbicaraan kita Orang kita dalam satu ruangan bertiga kan Akhirnya Si Jono itu Aku plorotin semuanya Terus Akhirnya itu melakukannya Terus aku bantu Untuk dorong Bantu untuk dorong Untuk bantu merangsangnya Akhirnya terjadilah Tapi si Si Jono pada saat itu Kayak Sadar atau tidak sadar Saya tidak tahu Tapi Gue tidak Tapi yang di Di luar itu udah heboh Ya ampun kamu gila ya Ji Kamu gila ya Ji gitu Yang di luar itu Ketok-ketok pintu aku Ah Udah Pokoknya otakku tuh Kepengen melakukan ini Aku tidak melakukan apa-apa Pada saat itu Aku masih Tidak Tidak Apa namanya Tidak buka baju Tidak apa Pokoknya pada saat itu Aku lengkap aja Berpakaian Mereka berdua Saya Saya Arahkan untuk melakukan itu Saya dorong Saya dorong Begitu Oh my god Maafkan aku Jono Taklun Maafkan aku itu terjadi Daniel semua Pasti tahu pada saat itu Keadaan itu ya Akhirnya Ya mereka melakukannya Terus sampai pagi Terus tiba-tiba sampai pagi pada bangun tidur Si Jono keluar dari kamar Ke ruang TV Dia duduk disitu di ruang tamu Disitu ada aku Ada belakang Ada Daniel Kita cuma senyum-senyum aja Si Jono duduk gini Aku tanya kamu kenapa Aku gak tahu kayak mimpi apa ya Aku tanya Kok sepertinya aku kayak sakit Katanya dia bilang gitu Pokoknya mukanya tuh lucu banget Dia duduk senderan tembok kayak gini Maafkan aku Jono Oh my god Pokoknya dia bilang katanya Ada yang salah Kayaknya ada sesuatu yang berbeda katanya Aku kayak merasakan sesuatu Dia bilang gitu Entah kenapa Saya tuh tahu Kalau si Jono itu sebenarnya Tahu Dia dan sebenarnya Dia lagi berbunga-bunga Dan berbahagia Pada saat itu Tapi dia bilang Kayaknya ada yang berbeda deh Akhirnya semua para ketawa disitu Tapi gak diomongin sama si Jono Tapi aku yakin si Jono tahu Aku yakin si Jono tahu Si Dablon tuh masih tidur Karena Dablon tuh Baunya tuh siang hari gitu Jadi mereka tuh Tidur berdua di dalam Saya bertiga tidur di ruang Ruang tamu pada saat itu Karena si Jono itu adalah Satu-satunya dari kita yang bekerja Pada saat itu Akhirnya si Jono pamit pulang Untuk bekerja Dia pulang duluan untuk kerja Saya masih tinggal disitu Saya belakang sama si Daniel Ada di ruang TV Si Dablon masih tidur pada saat itu Itu pagi-pagi sekitar jam 8 Atau jam 9 pagi lah ya Nah disitulah tiba-tiba Saya tidak tahu Kenapa tiba-tiba Saya berbicara dari hati ke hati gitu Maksudnya Di grup itu Aku pernah bertengkar Dengan belakang pada saat itu Di grup itu Saya pernah bertengkar Sama belakang di grup WhatsApp Pada saat itu kan Saya lagi diajak keluar nih Flashback sedikit ya Saya lagi diajak keluar Tapi saya tidak mau Kenapa Karena saya lagi fokus Untuk bekerja Kepengen ngebiayain ibuku Saya lagi berpikir Pokoknya tentang Kehidupanku sendiri Saya tidak bisa kumpul Maaf ya Tapi si belakang Tiba-tiba nyilat Tuk Ngapain sih kamu mikirin ibu Kalau aku mah gak mungkin mikirin ibu Kalau aku ya mikirin sahabat lah Yang deket gitu Dan buat aku itu Agak sedikit Sangat tidak wajar Seorang anak pasti Mengutamakan ibu kan Aku tanya sama belakang Belakang kemarin itu Kok kamu bilang seperti itu Padahal semua orang kan Kita pasti mengutamakan keluarga kita Mengutamakan ibu Dan aku gak bisa kumpul Karena memang Saya lagi berpikir tentang Bagaimana caranya Aku bisa bekerja Dan bisa Apa namanya Menafkai keluarga Terus disitulah Terus disitulah tiba-tiba Belakang mengutarakan Bahwa asal-usulnya Dia itu Memang dari kecil Tidak dianggap Sama ibunya Intinya Saya tidak tahu ya Saya tidak tahu Karena saya bolak-balik Mengkonfirmasi Yang saya dapetin adalah Si belakang itu Adalah blacksteran Dari Thailand Indonesia Nah Si belakang itu Cuma dirawat sama neneknya Dia sama sekali Tidak tahu orang tuanya Kalau dia tanyakan neneknya Kemana si ibuku Katanya ibunya itu Meninggalkan dia Sejak kecil Gak tahu meninggalkan Karena kerja Atau meninggalkan Karena laki-laki lain Saya tidak tahu Itu tidak terkonfirmasi Saya tidak begitu Terlalu tahu Tapi intinya adalah Si belakang itu Tidak diurus sama Ibunya gitu Dan pada saat itulah Saya mengerti bahwa Oh ternyata Tidak setiap orang Yang melahirkan Itu pantas Untuk disebut ibu ya Karena Seorang ibu itu Ternyata Bukan hanya sekedar nama Dan itu Tidak pantas Disematkan Sama orang Yang hanya sekedar Bisa melahirkan Ibu itu adalah Nama sakral Dimana ya Dia bisa melahirkan Tapi juga Memenuhi kewajibannya Sebagai seorang ibu Bukan hanya sekedar Melahirkan Terus tiba-tiba Dia tidak tanggung jawab Terus tiba-tiba Kita tetap akan Menganggap dia ibu No Tidak Ibu itu adalah Menurut aku Ibu adalah memang Sebuah Kata sakral Tidak setiap orang Pantas untuk Menyandang kata ibu Hanya gara-gara Kalian bisa melahirkan Jadi kalau Kalian melahirkan Dan juga Mempertanggung jawabkan Apa yang sudah kalian Minta sama Allah Yaitu anak yang sudah Dibawa kalian ke dalam Dunia ini Terus kalian bertanggung jawab Itu artinya kalian ibu Bukan sekedar melahirkan saja So aku pikir pada saat itu Oh ya bener ya Makanya dia pada saat itu Aku tidak mau Mengutamakan ibu saya Saya juga tidak tahu Ibu saya yang mana Si belakang bilang begitu Akhirnya saya minta maaf I got it Aku tahu alasnya dia Kenapa dia bilang Akan mengutamakan Sahabat-sahabatnya Yang selama ini ada Dalam hidupan dia Jadi aku bisa mengerti Tapi pada saat di whatsapp Kan gara-gara Cuma sepotong itu saja Jadi akhirnya aku bertengkar Sama dia Aku mengutamakan ibuku Masa kamu mengutamakan sahabatmu Gitu pada saat itu Akhirnya gara-gara Kita lagi bicara Dari hati ke hati Disitulah aku membuka Saudara-saudara Kamu tahu Enggak belakang Aku juga sekarang Sebenarnya Kenapa saya tidak pulang ke kos Saya itu lagi dalam Apa ya Masalah yang sangat besar Saya disitu jujur Sama si belakang Dan juga Daniel Pada saat itu Aku jujur bahwa Kos-kosan aku mau disita Sama rentenir Saya cerita lah Bahwa kenapa saya Pinjem sama rentenir Ya pada saat itu adalah Ibu saya lagi di operasi Saya pinjem sama rentenir Tapi saya tidak berpikir panjang Karena pada saat itu Aku takut Ibu saya gak bisa keluar Dari rumah sakit Makanya saya mau tidak mau Harus pinjem sama orang itu Karena satu-satunya Yang bisa meminjemin adalah itu Terus mereka bilang Kok kamu gak bilang Kok kamu gak bilang Tetap karena aku berpikir Memang butuhnya itu Puluhan juta Jadi aku pikir teman-teman Itu secara finansial Gak bisa bantu aku Mereka juga mengerti Pada saat itu Dan saya juga tidak mau Apa namanya Membuat teman-teman Kepikiran pada saat itu Jadi saya sama sekali Tidak cerita tentang itu Tapi pada saat itulah Pagi itu Karena kita lagi ngobrol Dari hati ke hati Akhirnya Mereka tahu lah Keadaan aku Bahwa aku sudah Lagi diambang Mau disita rentenir Itu kos-kosan aku Pada saat itu Terus aku cerita Sama mereka berdua Daniel sama si belakong Aku tunjukkan Whatsappnya Apa Chattingan dari si Rentenir itu Ini sudah satu harian Karena saya tidak angkat Tuh banyak banget chattingannya Akhirnya si belakong bilang Coba saya baca katanya Si belakong ketika baca Tiba-tiba Ih Kok Didin Aku kenal dia Ini rentenirnya katanya Ya aku kenal dia Ternyata si belakong Sama si Didin itu Pernah ada Sesuatu di belakang Dulu-dulunya gitu Maksudnya mereka pernah Menjalin apa Gue tidak tahu Tapi yang jelas Pernah ada sejarah Antara belakong dan Didin Aku kenal ini Ya Allah jahat banget Coba sini Telepon katanya Terima kasih